Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kitab Hikam Karangan Ibn Atta'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah yang nomor 200 Pada hikmah ke-200 ini Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari Menuliskan Saya ulangi Terkadang datang kepadamu berbagai kegelapan Menimpa kepadamu untuk memberi pengertian kepadamu Kadar pemberian Allah yang diberikan kepadamu Begini maksudnya Terkadang Seseorang itu ditakdirkan dalam lulam kegelapan Apa itu kegelapan yang dimaksud? Maka Imam Syarkowi menuliskan Kegelapan yang dimaksud itu misalnya adalah Syahwat hawa nafsu Maksiat Kelalean Dan lain-lain Maksudnya apa? Maksudnya terkadang seseorang itu ditakdirkan dalam kegelapan Dalam dunia gelap misalnya Dia ditakdirkan menjadi pezinak Karena memperturunkan hawa nafsu Nah ketika seseorang sedang mengalami Ditakdirkan dalam dunia gelap ini Bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak Mencintai hambanya Tetapi sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sedang memberi tahu itu orang Tentang betapa besarnya kenikmatan-kenikmatan yang dia berikan Misalnya Terkadang kita itu kurang merasakan bahwa Mata ini nikmat yang sangat luar biasa Kita bisa memandang sesuatu yang indah Kemudian bersyukur Kita bisa membaca Al-Quran Kita bisa membaca hadis Kita bisa membaca kitab ikam Terkadang kita lupa bahwa itu semua adalah nikmat Supaya anda-anda sekali itu kemudian sadar bahwa pandangan mata Pendengaran telinga Sehatnya kaki Semuanya adalah nikmat misalnya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memasukkan anda dalam kegelapan Misalnya kegelapan apa Kegelapan sakit Kasih saja sakit mata Maka kemudian anda akan merasakan Oh mata yang sehat adalah nikmat yang luar biasa Kasih saja kaki sakit Oh kemudian anda akan merasakan bahwa Kemarin ternyata sehatnya kaki adalah nikmat yang sangat besar Itu cerita kalau orang mendapatkan nikmat Kemudian lalai nikmat tersebut Kemudian diuji dengan kegelapan Lalu seandainya misal ini misal Kasih hanya secara teori saja Ada orang yang tidak pernah merasakan nikmat Misalnya dia dari kecil Ditakdirkan selalu dalam kegelapan Hidup di dunia prostitusi Mempercerutkan hawa nafsu Maksiat selalu bertengkar dengan orang lain Terus hingga dia dewasa Nah dalam kondisi seperti ini pun Bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala Tidak cinta terhadap hamba tersebut Karena apa? Karena nanti ketika ini hamba sudah bisa keluar dari jurang kegelapan Maka dia akan bisa merasakan manisnya Kegelapan yang pernah dia alami Dalam tanda petik tentunya Sehingga saya masih ingat Pernah sampai pada satu kondisi Seandainya tahu bahwa ujian itu begitu manis Maka saya berharap ujian itu makin besar Makin dalam, makin parah Karena apa? Karena manisnya akan terasa ketika kita sudah Melewati ujian-ujian tersebut Makin sengsara seseorang yang sudah musul Sampai kepadanya Allah Akan makin tersenyum Karena apa? Karena dia tahu Nanti kalau kesengsaraan ini sudah terlewati Dia akan merasakan Manisnya Rahmat Allah Mungkin contoh mudahnya beginilah Kita sering menyaksikan orang-orang yang sudah sukses Orang-orang yang sedang dalam puncak ketenaran itu Dengan senang hati menceritakan Kesengsaraan demi kesengsaraan yang pernah dia alami Menceritakan dunia gelap kegelapan kegelapan yang pernah dia alami Itu buah enggak Dulu saya ini penzinat misalnya Dulu saya ini sangat miskin Tapi sekarang Alhamdulillah menjadi orang yang sesuai Ketika dia menceritakan itu penuh kenikmatan Penuh kebanggaan Kira-kira begitu contoh konkretnya Jadi balik lagi kepada Apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Atta'illah Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sedang mentaktirkan seseorang dalam dunia gelap Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu Ingin mengasih tahu kepada orang tersebut Betapa besarnya anugerah Allah yang sudah pernah diberikan kepadanya Yang sedang diberikan kepadanya Dan yang akan diberikan kepadanya Coba cek Misalnya kalau orang-orang sedang ditakdirkan Kalau diberikan sahwat nih Sahwat itu perumpamaan yang paling mudah itu Menjadi berzina Kalau seseorang sedang ditakdirkan menjadi berzina Dia masih bisa bersyukur Alhamdulillah Gusti Saya cuma ditakdirkan menjadi berzina Tidak plus menjadi rampok Tidak plus menjadi pemabok Tidak plus menjadi orang kapil Jadi tetap masih ada sisi-sisi nikmat Allah Yang masih bisa kita syukur-syukur Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton